Rumah saya di Samarinda itu di Forvo, dikepung sama seluruh orang Samarinda Preman, sama supporter, mau dibakar. Sampai saat ini kita harus akui masyarakat kita itu masyarakat pragmatis yang memang ujung-ujungnya nomor piro wani piro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Tribuners bersama saya Adem Desanto. Di sebelah saya sudah ada tokoh terkenal di Bontang, Bapak Ani Paisal Sopyan Hasdam. Beliau adalah Ketua DPRD Bontang. Nah, siapa beliau? Kita akan kupas habis di acara PAPI Room kita. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Pais. Waalaikumsalam pagi Bang Adek, pagi sahabat Tribun semua dimanapun berada. Baik, Bang Pais, Bang Pais ini kan punya background sarjana hukum ya kalau yang saya baca biografinya. Dan mungkin Tribuners mau cari tahu kenapa Bang Pais kok tiba-tiba dari sarjana hukum beralih ke dunia politik. Ya, baik terima kasih banyak ini Bang Adek. Sebelumnya, buat sahabat-sahabat Tribun yang belum kenal dengan saya, saya perkenalkan nama saya Andi Faisal Sopyan Hasdam. Alhamdulillah, di periode 2019-2024 ini dipercaya oleh Partai Golkar menjadi Ketua DPRD di Kota Bontang. Jadi begini, sebenarnya sarjana hukum ini, pilihan pendidikan saya ini dipercaya yang pelarian sebenarnya. Saya ini dua kali sarjana kedokteran. Dua kali masuk di fakultas kedokteran. Yang pertama, ini saya cerita sedikit nih, saya itu pertama di Universi Brojaya, saya ikut SMPTN lolos. Kemudian setelah itu saya pindah dari Brojaya, saya pindah lagi ke Universi Yarsi, Jakarta, kedokteran lagi nih. Yarsi Jakarta, Tiba Kebuti. Kemudian sampai jenjang mau SKAT, mau wisuda, saya merasa ada yang tidak pas dan tidak cocok dengan saya, saya pindah lagi. Saya pindah lah ke Untak, Untak sama Rinda. Nah disitulah, waktu itu saya sambil sebagai pengusaha, bekerja, ditambang juga, kemudian di sawit. Ya saya ambil kesibukan lah, di Untak. Kemudian setelah itu di Untak juga, saya ambil sarjana hukum. Setelah sampai di semester lima, akhirnya saya putus lagi tuh, cuti. Nah akhirnya saya selesaikan lah waktu itu pendidikan sarjana saya di Universi Dharma di Balikpapan. Kebetulan pada saat itu sudah itu, bersamaan juga dengan Pak Rahmat, Pak Rahmat Mas'ud pada saat itu. Dengan Pak Rahmat, ya dengan Pak Rahmat. Ya begitu sih ceritanya sebenarnya. Sebenarnya kalau untuk lari jiwa saya, untuk menjadi seorang pengacara, atau seorang notaris, atau yang berurusan dengan ilmu bidang hukum, itu tidak ada sih. Karena memang basic saya adalah seorang pengusaha. Cuma bagaimana saya mengisi gelar akademik saya, kemudian mengisi kesibukan saya. Ini sekarang saya lagi kuliah lagi nih, iseng-iseng-iseng, tapi di UT aja, di UT. Terus dua bang? Enggak, satu lagi. Kurang lebih irisannya, karena kurang lebih irisan dengan ilmu hukum juga. Saya ambil, ini baru semester dua sekarang, semester dua lagi. Tapi kalau di UT kan cuma online aja. Saya ambil lagi SIP. Sebenarnya ya kurang lebih aja sih basicnya dengan ilmu hukum juga, sama aja kalau saya lihat matematik pelajarannya, matematik kuliahnya juga sama. Baik, bang, tadi bang Baish sebut sempat bontaganti dari kedokteran, kemudian ke untak ya, kemudian tadi ada juga untri. Sebenarnya cita-cita abang itu apa sih bang? Sebelum lari ke politik loh bang, kalau boleh tahu. Sebenarnya kan begini, saya ini kan lahir dari keluarga seorang dokter, keluarga besar kedokteran. Tetapi yang jiwanya passionnya adalah seorang politisi. Nah, jadi saya melihat orang tua saya itu seorang dokter yang memang banyak menggeluti organisasi-organisasi masyarakatan di Samarinda waktu dulu. Menjadi ketua kerukunan, Pak Guyuban, kemudian menjadi sebuah organisasi Islam Muhammadiyah pada saat itu. Tetapi sebagai seorang dokter yang bahkan dulu adalah satu-satunya dokter penyakit syarab di Kalimantan Timur itu Pak Sofian dulu di Samarinda. Nah, itulah sebenarnya yang kadang, saya ini harus mau jadi dokter nih. Akhirnya, saya pikir iseng-iseng ikut SMPTN, lulus. Dokter apa waktu itu yang dipilih? Umum, masih umum di Berwijaya. Dari banyaknya se-Indonesia ikut, ternyata saya lolos. Waduh, saya bilang ternyata saya cobalah jadi dokter. Ternyata saya pikir-pikir juga, ah kurang masuk nih, harus terlalu serius, terlalu ngurusin orang, nyawa orang. Saya bilang, aduh, enggak anul lah. Akhirnya, ya memang kebetulan pada saat itu, saya pada saat mahasiswa sudah mulai banyak usaha-usaha, merintis usaha, dan bersama juga dengan orang tua ya. Saya lebih, passion saya kayaknya lebih masuk ke pengusaha nih, masuk ke berwira swasta sepertinya, seperti itu. Nah, setelah jadi pengusaha, terus abang akhirnya, ah kayaknya politik nih. Itu gimana? Ada ilham apa waktu itu? Jadi kan, saya itu kan melihat hampir tiap hari itu lingkungan ya. Lingkungan di rumah, lingkungan keluarga itu, kalau ngobrol itu, tidak pernah jauh dari politik. Bangun tidur, yang datang orang politik, datang tim politik, datang tim sukses, datang RT. Semuanya omongannya ke politik, politik, politik. Akhirnya, dengan banyaknya hal-hal seperti itu, menggugah kemauan dan pikiran saya bahwa, wah, saya juga harus terjun nih di politik. Apalagi saya merasa, ada sesuatu yang bisa, artinya yang mungkin bisa saya tularkan kepada masyarakat, atau ada sesuatu yang bermanfaat dari saya, yang mungkin nanti akan menjadi amal perbuatan buat saya di kemudian hari ketika nanti saya sudah tidak ada, kan seperti itu. Jadi, karena lingkungan keluarga sendiri yang bicara politik, akhirnya abang, ah kayaknya politik nih, lebih enak. Tapi bukan ada permintaan dari Bapak atau Ibu, harus melanjutkan cita-cita Bapak-Ibu soal politik? Oh, tidak ada. Kalau Bapak-Ibu itu justru awalnya mintanya saya dokter. Karena beliau juga dokter ya? Iya, mintanya saya dokter. Kemudian, apa namanya, minta saya sebagai dokter, selalu, ya intinya dia tidak pernah memaksa, tapi selalu mengarahkan untuk menjadi dokter. Nah, kemudian saya jadi pengurus. Bahkan, saya itu lahir dan besar memahami politik ini di Pemuda Pancasila, pada saat menjadi, apa, di Samarinda, bersama Ketua Said, bersama, banyak lah senior-senior saya di Samarinda. Akhirnya itulah yang, apa, batu loncatan saya dari Pemuda Pancasila, saya akhirnya masuk di KNPI pada saat itu, KNPI Pusat. Kemudian masuk juga di PSSI, sekarang sebagai ketua, dan eksko di, apa, akhirnya, alhamdulillah sekarang sebagai Ketua Partai Golkar. Dari PP, Pemuda Pancasila, kemudian ke KNPI, ke Golkar, itu kan panjang, Bang, perjalanannya. Suka dukanya di dunia politik saat itu gimana, Bang? Ya, suka duka itu gini, Bang, kita namanya politik itu kan berjenjang, tidak ada politik yang instan. Segala sesuatu itu, ya sama lah seperti kita dikerja di, apa, sebuah perusahaan, kita menapaki itu pasti dari staff, dari, apa, namanya, habis itu naik jadi kasih, jadi wakil direktur, ya sama lah kita di politik. Saya di Pemuda Pancasila, ya di awal-awalnya juga sebagai anggota aktif saja, apa arahan komando, ayo kita bikin kegiatan di sini, apa yang diarahkan sama kita, kita jalankan. Sampai akhirnya kita berproses memahami itu politik di situ, memahami roda organisasi, kita mendapat jabatan sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah sekarang saya dipercaya sebagai Ketua Pemuda Pancasila Kota Bontang. Di PSSI pun seperti itu, saya awalnya hanya anggota, kemudian sekarang jadi Ketua PSSI, kemudian di Golkar pun seperti itu, saya awalnya hanya Ketua MPG Angkatan Muda Partai Golkar, dan akhirnya sekarang bisa menjabat sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar. Dan memang, apa namanya, itu perjuangan memang dari bawah, tidak ada instan yang tiba-tiba, karena saya anak wali kota, lantas saya langsung dikasih jabatan, tidak seperti itu. Itu ini Syatip sendiri, Pak Tiba, untuk gabung dari PP, kemudian KNPI, lalu sekarang Golkar sendiri, Pak Tiba. Kalau irisan, irisan, apa namanya, irisan, ini kan gini, orang tua saya dulu itu Ketua Ngomadiah. Ketua Ngomadiah, zaman dulu itu, bapak saya adalah orang yang keras untuk menutup tempat hiburan malam. Di tempat, apa, tempat judi di Samarinda, zaman judi-judi dulu di Samarinda di Jalan Imam Bonjol itu masih ada. Saya itu sempat, waktu masih ada, ini masih pusam, masih putra Samarinda dulu di sepak bolanya, itu kan disponsori oleh judi semua. Saya itu sempat, rumah saya di Samarinda itu di Forvo, dikepung sama seluruh orang Samarinda, preman, sama supporter, mau dibakar. Mau dibakar, bahkan bapak saya telepon, sudah, kamu keluar aja, yang penting kalau nyawa, harta, apa-apa dicari, yang penting nyawa, nyawa jangan sampai ada yang hilang. Akhirnya saya keluar, saya lihat seorang, tapi tidak jadi dibakar. Nah, jadi memang irisan saya itu, bahkan bapak saya itu tidak, saya itu memulai, memulai sesuatu itu bukan satu irisan sama bapak saya, gitu loh. Saya memulai belajar orang sese di Pemuda Pancasila, sementara waktu jaman, bapak saya sebagai kita sama dia, itu adalah salah satu orang yang selalu sering, apa namanya, bertolak belakang dengan bapak saya. Nah, sementara saya masuk di situ. Iya, iya, iya. Pergesekan di situ, Bang, ya. Dan Abang menikmati hal itu ketika ada konflik antar berbagai lembaga itu? Bukan menikmati, kita mempelajari seluk buluk. Mempelajari, ya, Bang. Mempelajari hal politik di situ, Bang. Iya, mempelajari seluk buluk di situ bahwa, apa, ternyata juga setelah saya masuk di Pemuda Pancasila, Pemuda Pancasila itu tidak seperti yang orang-orang bayangkan, yang se-ekstrim yang orang bayangkan, bahkan sudah jauh dari kata premanisme sebenarnya Pemuda Pancasila itu. Dan kenapa waktu itu pilih Pemuda Pancasila, Bang? Waktu itu sih lebih banyak, karena memang di Samarinda itu kan lebih mudah kita masuk ke Pemuda Pancasila. Karena organisasi, ya, kita akui di organisasi kemasyarakatan yang terbesar di Kal Tim di Samarinda, khususnya saat itu, sampai sekarang pun masih Pemuda Pancasila, gitu. Jadi sangat gampang kita untuk menembus akses ke situ. Berapa suya, Bang, saat masuk ke PP, Bang? Masuk PP 22, dan sudah jadi pengusaha juga ya saat itu? Sudah, sudah. Terus setelah itu masuk ke AMP Angkatan Muda Partai Golkar? Saya kan memang di PP, kemudian kader Golkar. Memang sudah sebagai kader. Sudah jadi kader Golkar juga? Kader Golkar, kemudian apa namanya, berjalan waktu, ini selesai pilkada nih, selesai pilkada. Tahun berapa, Bang? Selesai pilkada 2021. Eh, 2016? 2016. 2016 itu ada aturan, eh enggak, 2016 itu ketika itu saya mendapat, dipanggil sama DPP Nasdem. Dipanggil oleh DPP Nasdem, disuruh pegang Nasdem. Pada saat itu, akhirnya saya dipanggil Pak Haji Harbian, pada saat itu ketuanya belum Pak Isran. Diberikan kepercayaan untuk memegang Partai Nasdem. Ya, saya jalankan amanah itu dengan baik. Saya bentuk ranting-ranting, saya bentuk kepengurusan, saya bentuk sekretariat. Artinya ini sudah roda organisasi berjalan, dan saya memang target harus membawa partai itu kemarin besar lah, karena amanah buat saya. Tetapi kemudian turun aturan dari Partai Golkar, pada saat itu. Turun aturan dari Partai Golkar bahwa, satu darah itu tidak boleh beda partai. Oh, oke. Nah, itu, rutan dari Munas di Bali waktu itu, zaman Pak Setia Navanto, turunlah rujukan aturan itu. Nah, akhirnya Pak Nurin Halid ngelepon orang tua, ngelepon Bapak Ibu, itu Adinda Ananda Andifais tidak boleh lagi di Nasdem, harus mundur. Ya, karena saya dan Ibu adalah orang yang taat dan loyal pada partai, ya akhirnya saya mundurkan diri. Karena itu melanggar aturan di Partai Golkar, saya mundurkan diri sebagai ketua Nasdem pada saat itu. Di 2016, saya cuma menjabat sekitar lima bulan. Saya mundurkan diri, atas perintah dari DPP Partai Golkar. Dari sebuah ketua partai, saya kembali ke ketua MPG nih, turun pangkat lagi nih. Ya, turun pangkat. Dan itu nggak nyesel, Bang, ya? Ya, enggak lah, karena kan itu pilihan, ya. Politik itu kan pilihan, Bang. Itulah realitas politik ya, Bang. Realitas politik, dan politik itu pilihan, kita harus memilih, kan? Nah, pada saat sudah menjadi ketua Nasdem, tiba-tiba turun jadi ketua MPG lagi, ketua Orsap, 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 Partai, ya itu saya jalani dan saya buktikan, saya besarkan MPG di Partai Golkar, kemudian di pemilihan legislatif kemarin saya berkontribusi besar buat partai. Saya membawa dua kursi di Partai Golkar, Presiden Pemilihan Legislatif. Ya, Alhamdulillah. Kemudian dipercaya oleh DPP Partai Golkar dengan prestasi yang saya miliki, jadi ketua DPRD. Itu ceritanya. Jadi memang panjang, Bang, ya? Oh, panjang. Pelajaran untuk berpolitik di Bontang sendiri. Kalau boleh tahu, Bang, Abang kan juga anak muda yang punya suara terbesar nih di Bontang. Saya baca 4.600an lah suara, Bang. Itu gimana resepnya? Kok anak muda bisa se-powerful itu, Bang? Ya, politik itu kan, kalau kita bicara politik dan suara itu kan, Bang, artinya begini. Memang terlalu luas yang mau kita bicarakan. Memang intinya masyarakat itu perlu disentuh. Masyarakat itu perlu disentuh, masyarakat perlu didengar. Seperti itu. Ya, artinya terlepas dari masyarakat kaltim yang pragmatis, yang memang, apa namanya, yang memang sampai saat ini kita harus akui. Masyarakat kita itu masyarakat pragmatis, yang memang ujung-ujungnya nomor piro, wani piro. Tetapi kalau kita tidak ada pendekatan-pendekatan yang baik dari awal sama konstituen atau sama masyarakat, itu tidak akan bisa berlaku juga. Masyarakat itu tidak bisa, lantas hari ini kamu mau dipilih, hari ini kamu kasih, tidak bisa. Tetap dia pendekatan secara psikologinya, kemudian popularitas orang, elektabilitasnya. Pasti itu kan didihat semualah. Termasuk yang terakhir disi tas itu kan, begitu. Ya, itulah rumusannya sudah. Jadi, kita kalau bicara politik, ya memang ada seninya. Cara mencari suara, bagaimana. Nah, Bang, setelah jadi DPRD 2, ada rencana ke tingkat 1? Tidak ada. Kenapa, Bang? Ya, belum. Saya rencana jadi DPRD lagi, maju lagi di DPRD lagi di Bontang, dua kali lah, dua periode. Nanti setelah periode berikutnya baru maju di provinsi. Masih, apa namanya, masih banyak. Masih muda juga, Bang. Ya, masih muda, kemudian masih banyak hal-hal juga yang mungkin, ya memang di periode pertama saya, mungkin saya masih harus banyak memahami tentang masyarakat dan juga DPRD yang mungkin bisa saya tuntaskan atau saya lebih perbaiki lagi di periode kedua. Kalau itu pun, kalau mudah-mudahan nanti terpilih lagi di periode kedua. Tapi ada yang bilang gini, Bang. Saatnya, saat ini anak muda yang bicara. Itu bagaimana, Bang, menyikapi? Ya, memang kalau kita bicara sekarang fenomena sekarang, ya memang di Indonesia banyak pemimpin milenial dan kita harus akui banyak juga pemimpin milenial yang berhasil. Nah, mudah-mudahan ini jadi momen, momen buat kebangkitan anak muda, mudah-mudahan juga masyarakat terbuka wawasannya bahwa pemimpin, ya banyak pemimpin milenial yang bisa dijadikan contoh keberhasilannya di Indonesia dan jangan ragu untuk memilih pemimpin muda. Dan Abang adalah salah satu tokoh anak muda milenial sebenarnya. Insya Allah. Dan kalau boleh tahu, Bang, ini sebenarnya ketika jadi ketua DPRD Bontang, apa sih yang Abang cita-citakan di sini? Jadi, kalau kita berbicara ketua DPRD itu kan kita berbicara tentang kebijakan, Bang. Ya, regulasi, kebijakan. Dan ini kita ujung-ujungnya adalah politik. Kita di DPRD itu, politik anggaran itu pasti. Bagaimana tentang arah kebijakan pembangunan kita, partai kita. Inilah yang sebenarnya peran vital seorang ketua DPRD. Bagaimana peran kita dalam mengontrol pembangunan, dalam mengawasi pemerintah. Itu aja sih sebenarnya yang tugas berat saya, apalagi sekarang pemerintahan ini bukan lagi pemerintahannya partai yang saya usung. Nah, tentu banyak konflik dan intrik. Ada konflik kepentingan di situ. Serba salah kita ini sekarang di posisi, tapi intinya bagaimanapun menjadi ketua DPRD adalah bagaimana mendukung program-program yang diusulkan pemerintah yang memang benar-benar untuk masyarakat. Kalau saya sekarang sih, bagaimana mendukung, mengawal program-program yang sudah dijanjikan Pak Wali ke masyarakat. Kan banyak program-program kerja yang kemarin disampaikan di visi misi Pak Wali, itulah tugas saya sekarang, bagaimana mengawal nih, jangan sampai masyarakat, karena ini kan visi misi itu adalah janji-janji yang diucapkan, ya itu yang akan diharapkan oleh masyarakat. Tugas kami di DPRD, ya mengawasi itu dengan segala fungsi-fungsi kami yang ada. Berdasarkan pengamatan atau analisa Bang Pais nih, kira-kira yang kurang dari Bontang itu apa? Yang perlu diperbaiki dalam waktu singkat di tahun 2024? Kalau yang kurang sih Bang, artinya begini, kalau kita berbicara standar secara keseluruhan di Kalimantan Timur, Bontang ini alhamdulillah termasuk yang bagus di Kapti, termasuk juga bagaimana tingkat pendidikannya, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, bagaimana dengan pelayanan sistem kependudukan, itu sudah bagus. Cuma memang kalau kita bicara secara garis besar, ya memang masyarakat Bontang ini berharap bahwa semakin banyaknya, apalagi kita tetapkan sebagai kota industri, ya tentu bagaimana sebanyak-banyaknya perusahaan itu yang buka di kota Bontang, tetapi memperdayakan masyarakat lokal. Itu aja sih, artinya ada regulasi. Tetapi ya memang dengan turunan Undang-Undang Cipta Kerja sekarang, agak susah untuk memagari ini untuk betul-betul bisa kita terapkan bahwa yang masuk adalah khusus warga Bontang. Kemudian potensi yang kurang adalah bagaimana menggali potensi pariwisata, Bang. Kita kalau mengelola secara serius pariwisata di kota Bontangnya, saya kira Bontang itu tidak kalah dengan berau. Bontang itu tidak kalah dengan daerah-daerah lain lah, dengan potensi kepulauan pesisirnya yang bagus, beras basah, bang. Banyaklah hal-hal yang bisa ditawarkan di kota Bontang. Ya tinggal bagaimana sampai 2024 ini, harapan saya kalau memang fokusnya pemerintah ini arahnya untuk pengembangan pariwisata, kita membuat sebuah program itu yang connect, yang sinergi dengan kabupaten-kota yang lain. Artinya kita memperbaiki seluruh infrastruktur pariwisata yang ada di kota Bontang, tetapi kita juga melalui provinsi, melalui Pak Gubernur, membuat sebuah grand desain pariwisata ketika akses jalan, tapi ini agak sulit terwujud, bang. Kenapa boleh tahu? Ya sekarang kita lihat saja, kita misalkan ada wisatawan datang, kita tawarkan wisata Bontang Berau. Misalkan dari Bontang, dia nginap paketan. Dia nginap misalkan di Bontang, itu misalkan di rumah atas laut, itu kan banyak rumah homestay di atas laut. Dia menikmati di situ suasana alam, laut, Bontang, melihat pemandangan pabrik dari kejauhan. Kemudian setelah itu dia wisata ke Beras Basah. Setelah itu dia ke Guntung, wisata melihat warga kuta yang ada di situ, wisata adat yang ada di situ. Kemudian setelah itu dia pergi ke berau, ke macam-macam lah, ke Biduk-Biduk, kemudian pergi ke Maratuan. Tetapi kan sekarang akses jalan kita, kita tidak bisa pungkiri, wisatawan manapun tidak akan mau. Coba abang sekarang, tadi abang nih dari Samarinda ke Bontang, yang awalnya dulu cuma 2 jam, sekarang 4 jam. Dan itu perlu kerja-kerja serius dari pemerintah, artinya sektor pariwisata. Kita kan selama ini cuma mengandalkan pendapatan asli daerah kita dari dana bagi hasil, dari sektor migas. Ini kan tidak terbarukan, ini akan segera habis. Pemerintah provinsi seharusnya sudah memikirkan ini, banyak potensi-potensi kita, tetapi tentu infrastrukturnya yang memang harus diperbaharui, diperbagusi. Saya kemarin ke Belitung, acara Aspek Sindo itu yang kebetulan Pak Tuan Di Harun terpilih menjadi ketua umum, itu saya lihat kotanya itu, kota PAD-nya biasa-biasa saja. Tetapi jalanannya semua mulus. Itu yang saya salut. Jalanan semua mulus. Tidak ada jalan satu. Jadi memang wisatawan datang ke situ juga tidak ada mengeluh, karena jalanannya memang perjalanannya panjang, 2 jam, setengah jam baru sampai. Tapi jalanan itu mulus, Bang. Nah ini yang memang PR kita di pemerintah, mudah-mudahan pemerintah provinsi juga punya solusi, terutama untuk jalanan lah. Kalau memang jalanan ini kan betul-betul PR lah buat kita, sama Rinda Bontang. Dulu kan ada yang bilang Balikpapan-Bontang dibikin jalan tol gitu, Bang. Sudah masuk, Bang. Sudah masuk. Insya Allah itu, kalau informasi terakhir dari pemerintah pusat itu sudah bikin tahapan perencanaan, nelang perencanaan, Bang. Insya Allah ya. Tapi ya tidak mungkin sampai di 2024. Kemungkinan ya jalan tol sama Rinda Balikpapan aja, berapa lama baru jadi. Kurang lebih seperti itulah. Mungkin langsung disambungin ke Bro aja, kenapa harus berdiri Bontang gitu ya. Bertahap kali ini. Nah, sambil menunggu jalan tol itu, kira-kira kalau memang masalahnya infrastruktur, dalam waktu dekat ini, apa yang akan bisa Abang mungkin kasih rekomendasi ke pemerintahan kota Bontang? Gimana? Untuk tadi kan sambil menunggu lama, Bang, jalan tol ini. Abang bilang ada harus memperbaiki infrastrukturnya. Apa langkah tercepat agar kita bisa mengundang pariwisatanya di Bontang dan sekaligus di Berawetan? Ya, kita mempunyai potensi-potensi pariwisata yang bagus. Artinya di Bontang ini tidak kalah lah puluh segajah, beras basah. Tinggal bagaimana kita mengemas. Artinya mengemas, kita perbaikilah semua objek-objek wisata ini. Seperti beras basah yang misalkan sekarang ini kan mungkin orang sudah tahu beras basah itu cuma seperti ini nih. Orang yang sudah pernah ke sana, ah sudah tahu. Kita bikin sesuatu yang baru lagi, misalkan di situ kita tambahin kotec. Atau bikin sekalian di situ mungkin ada jet ski atau apa. Kita bikin hal yang menarik. Sehingga nantinya wisatawan itu tidak hanya datang sekedar beberapa jam di sana, tapi kita tawarkan misalkan orang dari luar kota Bontang datang, dia bisa satu hari, dua hari di situ dengan ada kotec yang ada. Kita bikin paket-paket yang bagus sehingga objek-objek wisata ada di kota Bontang ini memiliki tampilan-tampilan yang baru lagi dan dikemas lebih bagus lagi. Misalkan di Mangroof, kita bikin apa lagi. Bikinlah sesuatu yang lebih lagi di situ gitu. Supaya lebih menarik lagi wisatawan dari luar kota Bontang itu datang. Tadi abang punya analis yang lumayan bagus bang, sampai rencana ke depan soal Bontang. Tidak ada rencana untuk maju ke 2024? Tidak ada, tidak ada. Karena punya analis yang sangat tajam gitu kan. Dan masa depan Bontang terlihat dari abang tadi gambarkan gitu. Tidak ada bang, itulah kelebihannya kalau anak muda kan. Anak muda itu selalu menangkap segala sesuatu lebih jeli. Karena di luar batas-batas kontensional. Tapi kalau untuk maju tidak ada bang. Belum ada rencana ke sana. Belum ada, belum ada rencana. Kita fokus menjalankan amanah sebagai DPRD, fokus membesarkan partai, fokus menjadi ya... Jadi 2024 tetap akan maju di DPRD aja? Saya maju di DPRD. Karena memang tahapannya di DPRD dulu. Kan memang tahapan DPRD dulu baru pemilihan wali kota. Saya tetap maju di DPRD. DPRD aja dulu ya? Tidak mau maju ke... Belum, belum. Yang pasti maju di DPRD. Oke. Nah abang, ini terakhir dari saya. Ada yang bilang politik itu kejam. Nah apakah abang sudah berkomunikasi dengan istri atau dengan anak? Karena abang juga masuk di dunia politik. Iya. Jadi sebelum saya maju di caleg itu. Sebelum saya maju di caleg, saya sudah bermusyawarah sama istri. Saya kasih gambaran bahwa kalau saya maju di politik itu nanti kamu lihat gambarannya ya bapak dan ibu. Bagaimana bapak dan ibu itu kadang orang itu memuji, kadang orang itu tiba-tiba seperti perahu terbalik, melihat mukanya pun tidak mau. Saya adalah orang yang sudah lahir itu bang, pernah merasakan menang pilkada, kalah pilkada sebagai anak. Jadi sebagai anak, saya sudah pernah merasakan secara batin psikologi saya bagaimana sih rasanya kalah di pilkada. Kemudian bagaimana rasanya menang. Makanya kekalahan kemarin kebetulan ibu kalah lagi pilkada, saya dan keluarga itu biasa-biasa saja. Karena saya tahu politik itu ya kejam. Itu baru dari hasil pilkada. Saya bilang sama istri, kalau saya masuk di politik itu, nanti gambarannya seperti bapak ibu, fitnah itu akan banyak. Fitnah akan banyak. Kemudian waktu itu sudah pasti tidak ada banyak untuk anak dan istri. Itu hal-hal yang harus kita hadapi ketika kita menjadi seorang politisi, apalagi menjadi keturi PR. Sudah betul-betul waktunya seperti inilah. Lebih banyak aktivitas di kantor. Alhamdulillah begitu istri merestui, ya sudah. Saya bilang, saya go head nih. Saya bilang, kalau kamu merestui ya mulai nanti saya sosialisasi, ya jangan harap saya ada di rumah. Karena saya pasti di luar terus. Jadi bang taip. Ya artinya istri sudah silahkan nih, kalau nggak ada yang sudah, akhirnya saya gini Alhamdulillah 4.000 suara saya. Nah, kalau istri kan bisa ditenangkan kan bang. Kita bisa dari sisi psikologis ke istri. Tapi kalau dari anak, bagaimana menenangkan anak bahwa, ayah akan pergi kemana-mana ini? Kalau anak sih, saya selalu meluangkan waktu bang. Artinya, waktu quality time saya itu ada sama anak. Kadang kalau saya main olahraga, olahraga saya ajak juga anak. Kadang juga kalau pagi, pasti saya main sama anak. Kalau pagi. Jadi selalu disitulah saya kasih pemahaman-pemahaman bahwa, kalau anak sih yang paling kecil sudah paham, kalau bapak keluar itu berarti kerja. Itulah pemahamannya dia. Tinggal hari quality time tadi bang. Dan tidak ada komplain sama baca ini bang. Tidak ada sih. Paling kalau komplain itu, misalkan di luar jam-jam, misalkan jam yang memang jatah buat dia terus saya pergi, itu dia selalu komplain. Loh, kok pergi lagi? Kan biasanya tidak begitu. Biasanya begitu. Itu aja sih kalau yang lainnya tidak. Yang lainnya tidak. Asal terpenuhi semua kekuatan anak. Tribuners menaruhnya dengan Bang Pais hari ini. Dan mungkin akan kita berikan waktu kepada Bang Pais untuk closing statement bang. Harapannya di kota Bontang ini ke depan seperti apa? Baik, terima kasih banyak. Banyak kawan-kawan Tribun atas waktunya. Mudah-mudahan banyak yang menonton. Saya hanya berpesan kepada teman-teman, terutama milenial, jangan pernah ragu dan jangan pernah takut untuk menjadi seorang politisi. Karena kita adalah bagian dari perubahan. Kita harus ada di situ untuk bagaimana menyalurkan pikiran-pikiran dan gagasan kita untuk kemajuan bangsa ini. Dan terkhusus untuk kota Bontang, teman-teman saya mengajak kepada seluruh tribuners, kalau yang belum pernah ke Bontang, silakan ke Bontang. Kota Bontang ini kotanya sangat bagus, mempunyai potensi wisata yang sangat besar, potensi wisata yang sangat luas. Ada pulau beras basah, pulau segajah. Saya yakin, sekali tribuners datang ke Bontang, pasti akan datang lagi ke Bontang dan akan membawa lebih banyak lagi keluarga, sahabat, untuk main-main datang ke Bontang. Kita punya terasi Bontang Kuala. Coba datang makan terasi di Bontang Kuala, bawa oleh-oleh ikan kering. Insya Allah, pasti Bontang akan berkesan buat tribuners yang ada di seluruh Kalimantan Timur. Itu dia, tribuners. Seperti kata Bang Pais, kalau sudah datang ke Bontang, nggak mungkin nggak balik. Contohnya saya, pasti balik lagi ke Bontang untuk bertemu dengan toko-toko muda di Bontang. Dan terima kasih Bang Pais atas waktunya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.